Pemirsa evakuasi petugas terhadap dua orang pengunjung warung yang positif COVID-19 di kawasan Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur berlangsung dramatis. Pengunjung warung lainnya pun langsung kabur begitu mendengar ada pengunjung yang positif terinfeksi COVID-19. Razia skala besar untuk mencegah lonjakan penyebaran virus corona di kota Surabaya kembali diklar tim gabungan gugus COVID-19, Jawa Timur, dan petugas kepolisian Folda Jatim. Sasaran saja, yakni sejumlah warung dan kedai kopi di kawasan Gunung Sari dan Karah, Surabaya. Hasilnya, dua pengunjung warung dinyatakan positif, usai petugas melakukan tes cepat massal atau rapid test di dalam warung. Pengunjung warung lainnya langsung kabur saat mendengar dua pengunjung positif COVID-19. Pengunjung terdampak virus corona langsung dievakuasi ke rumah sakit Bayangkara, Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan secara swab dan PCR, memastikan kondisi kesehatan keduanya. Pertugas kemudian menyemprotkan cairan disinfektan ke kursi dan meja, serta halaman parkir gedai kopi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ayus melaporkan.